Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat, resekinya lancar dan bahagia selalu Kali ini Umi akan membagikan lagi resep puding busa Ini tentunya enak banget, lembut, segar, gak bau amis sama sekali Tampilannya menarik, cara buatnya juga lumayan gampang Cocok jadi sajian hajatan atau pencemilan bersama keluarga Nah seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, and subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke, kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita buat cake-nya dulu Masukkan ke dalam wadah 1 butir telur Lalu tambahkan 2 kuning telur 80 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh cake emulsifier Umi memakai espek Kemudian ini kita kocok memakai kecepatan sedang Hingga semuanya tercampur merata Oke, jika semuanya udah tercampur merata Selanjutnya naikkan kecepatan mixernya ke speed paling tinggi secara bertahap Dan ini akan kita kocok hingga mengembang putih-pucat dan berjajak Durasi mengocoknya kurang lebih 8-9 menit Atau disesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing Dan jika adonan udah mengembang putih-pucat dan berjajak seperti ini Selanjutnya matikan mixer Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram Sebaiknya diayak ya teman-teman Agar tepungnya nggak ada yang menggumpal Terus tambahkan 50 ml susu cair dan pewarna kuning secukupnya Kemudian ini kita kocok lagi kembali Sebentar aja asal tercampur merata Dan ini kita kocok memakai speed paling rendah Oke, terakhir masukkan 60 gram margarin cair Kemudian kocok lagi sebentar Nah, untuk memastikan tidak ada lagi cairan margarin yang mengendap di dasar adonan Kita aduk memakai spatula Aduk memakai teknik aduk lipat atau aduk balik Dan kalau semuanya udah tercampur merata Selanjutnya tuang ke dalam loyang ukuran 17 x 17 cm Jangan lupa dialas dengan baking paper Selanjutnya ratakan adonan memakai sumpit Lalu hentak-hentakan loyang Agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa pecah Selanjutnya adonan kita kukus Jangan lupa kukusannya dipanasin dulu ya Minimal 10 menit Oke, selanjutnya ini kita kukus selama 25 menit Memakai api sedang cenderung kecil Nah, setelah dikukus selama 25 menit Cake-nya udah matang Selanjutnya angkat lalu dinginkan Dan kalau udah dingin Keluarkan cake dari loyang Jangan lupa sisir dulu bagian pinggiran loyang Dengan pisau Agar cake-nya mudah dikeluarkan Nah, ini dia hasilnya Selanjutnya keluarkan baking papernya Kemudian kita potong pinggiran cake Menyesuaikan ukuran loyang yang akan kita gunakan selanjutnya Nah, untuk loyang yang akan kita gunakan selanjutnya Yaitu ukuran 16 x 16 cm Oke, kalau udah selesai Kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Kita akan membuat adonan puding busa Masukkan ke dalam wadah yang bersih dan kering 2 putih telur Lalu ini kita kocok Memakai kecepatan paling tinggi Hingga putih telurnya lembut dan kaku Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Sambil terus dikocok Nah, jika putih telurnya sudah lembut dan kaku seperti ini Selanjutnya matikan mixer Kemudian putih telurnya kita sisihkan dulu Lanjut, kita buat adonan pudingnya Masukkan ke dalam panci 1 bungkus agar-agar bubuk bening Kemasakan 7 gram Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 500 ml susu cair Oke, selanjutnya tambahkan 70 gram coklat batang Karena coklat batang rasa stroberi umi tinggal sedikit Jadi umi mix dengan coklat putih Tapi sebaiknya pakai rasa yang stroberi aja ya Biar rasa stroberinya lebih strong Kemudian ini kita aduk-aduk terus Sehingga semuanya tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata Adonan lalu kita masak Ini kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Jangan lupa tambahkan 2 tetes pewarna merah Kemudian kita aduk-aduk lagi kembali Hingga warnanya merata Dan adonan mendidih Nah, jika adonannya sudah mendidih seperti ini Segera angkat Lalu tuang ke dalam kocokan putih telur Terus segera kocok Agar putih telurnya tidak menggumpal Nah, agar lebih tercampur merata Kita aduk memakai spatula Oke, ini sudah tercampur merata Selanjutnya tuang ke dalam loyang Ukuran 16x16 cm Ini kita tuang setengah bagian aja dulu Kemudian masukkan cake-nya Tekan-tekan sedikit Agar cake-nya menyatu dengan puding busa Jangan lupa rapikan posisi cake Agar seimbang dan tidak miring Terus masukkan lagi semua Sisa adonan puding busa Kemudian ini kita diamkan Hingga set atau mengeras Nah, kalau sudah nge-set Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa sisir bagian pinggiran loyang Dengan pisau Agar cake pudingnya mudah dikeluarkan Ini dia hasilnya Selanjutnya iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Oke, seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah Tutorial cake puding busa stroberinya Udah selesai Dan siap untuk dinikmati Sumpah ini beneran enak banget Super duper lembut Creamy tapi gak bikin enak Tampilannya menarik Cara buatnya juga gampang Dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan Jangan lupa dicoba ya Oke, sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa